Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Siti Zulaiha SPD dari SMP Negeri 1 Ratu Resnau. Kali ini kita akan membahas tentang LIMAS, di mana diperuntukkan SMP kelas 8 di semester 2. KI atau KD KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena, dan kejadian tampak nyata. Dan KD-nya pada KD 3.10 menurunkan rumus untuk menentukan ruas permukaan dan bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Indikator pencapaian kompetensi 1. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat limas 2. Siswa mampu menyebutkan bagian-bagian limas 3. Siswa mampu membuat jaring-jaring limas 4. Siswa mampu menghitung luas permukaan limas 5. Siswa mampu menghitung volume limas Materi pokok pembelajaran Pertama, apersepsi Yang kedua, limas dan sifat-sifat limas 3. Limas dan bagian-bagian limas 4. Jaring-jaring limas 5. Luas permukaan limas 6. Volume limas A. Persepsi Nah, kita adakan pengamatan ya Sekarang, coba perhatikan gambar atap rumah di samping Jika bentuk atap rumah tersebut disederhanakan Maka, bentuk bangun sisi datar apa ya yang kalian dapat? Perhatikan ilustrasi berikut Hmm, coba lihat Di sini, alasnya berbentuk persegi Dan, ada 4 buah sisi berbentuk bidang segitiga Apa nama bangun ruang sisi datar tersebut ya? Benar, berupa bangun datar limas Limas dan sifat-sifat limas Limas yang didapat adalah Limas yang dibatasi oleh Sisi alas berbentuk bidang persegi panjang Dan, sisi tegak berbentuk segitiga sama kaki Limas yang demikian dinamakan Limas segi empat tegak Karena, sisi alasnya berbentuk segi empat Atau, persegi panjang Pemberian nama limas berdasarkan Sisi alasnya Secara umum, limas segi empat tegak Cukup disebut limas segi empat Nah, maka Limas adalah Bangun ruang yang dibatasi Oleh bidang segi banyak sebagai sisi alas Dan, sisi-sisi tegak berbentuk segitiga Pembahasan Hanya limas beraturan Ya, yaitu Limas dengan sisi alas berbentuk Bidang segi banyak beraturan Dan, sisi tegak berbentuk bidang segitiga Sama kaki Kongruen Sama bentuk Sama ukuran Itulah yang dinamakan Kongruen Ada gambar beberapa limas Perhatikan Ada gambar yang pertama Kemudian gambar yang kedua Kemudian ini gambar yang ketiga Nah, sekarang perhatikan Bagaimana kalian memberi nama limas? Nama dimulai dari titik puncak Kemudian diikuti dengan bidang alas Sehingga Perhatikan ya Di gambar satu Ada T A B C Di gambar dua Ada T K L M N Gambar tiga Ada T A B C D E Nah Kemudian Coba perhatikan Gambar yang pertama tadi Kita Beri nama Lima Segitiga T A B C Sekali lagi Gambar yang pertama tadi Kita menamakan Lima segitiga T A B C Gambar yang kedua Kita namakan Lima segi empat T K L M N Sekali lagi Lima segi empat T K L M N Kemudian Gambar tiga Kita namakan Dengan Lima segi lima T A B C D E Sekali lagi Kita namakan Dengan Lima segi lima T A B C D Perhatikan ya Cara penulisannya Sekarang Coba Kalian Gambar lima Pegi enam Dan berilah Nama Baiklah Sekarang Kita akan Membahas Tentang Limas Dan Bagian-bagiannya Ketika Ada limas T A B C Yang ditunjukkan Dengan Anak panah Dinamakan Dengan Titik Sudut Nah Kalau kalian Menghitung Coba Kalian Hitung Ada berapa ya Titik Sudut Dari Segitiga Dari Limas T A B C Ini Nah Perhatikan Panah Berikutnya Maka Bagian dari Yang ditunjukkan Anak panah Tersebut Kita namakan Dengan Rusuk Kemudian Perhatikan Bidangnya Perhatikan Bidang yang Ditunjukkan Anak panah Kita namakan Dengan Alah Dan Yang ditunjukkan Dengan Anak panah Tersebut Kita namakan Dengan Puncak Lima Sekarang Perhatikan Sisi Sisinya Perhatikan Bidang Bidang Yang diberi Warna Kita namakan Dengan Sisi Kemudian Kita Coba Membahas Jaring Jaring Limas Ketika Ada Limas T A B C Jika Kita Akan Membuat Jaring Jaring Limas Dan Kita Akan Membukanya Maka Akan Terbentuk Langun Seperti Berikut Perhatikan Bentuk Jaring Jaring Limas Sebagai Sisi Alas Dan Ini adalah Sisi Sisi Tegaknya Itulah Bentuk Dari Jaring Jaring Limas Nah Sekarang Kita Membahas Tentang Volume Limas Perhatikan Ada Dua Gambar Berikut Ini Perhatikan Tinggi Limas Sama Dengan Tinggi Limas Tegak Alas Limas Sama Dengan Alas Limas Isinya Kedua Gambar Tersebut Sama Perhatikan Kita Akan Menghitung Volume Limas Ketika Limas Segi Empat Kita Isikan Air Dan Kita Isikan Pada Balok Satu Kali Belum Penuh Kita Isikan Lagi Dua Kali Belum Penuh Juga Kita Isikan Lagi Nah Ternyata Baru Tiga Sebanyak Tiga Kali Baru Bisa Penuh Volume Balok Atau Volume Lima Segi Empat Sama Dengan Tanjang Kali Lebar Kali Tinggi Volume Balok Sama Dengan Tiga Kali Volume Volume 5 Volume 5 Segi 4 Sama Dengan Sepertiga Volume Balok Sama Dengan Sepertiga Kali P Kali L Kali T Sama Dengan Sepertiga Kali Luas Alam Kali Tinggi Nah Demikian Pembelajaran Tentang 5 Sampai Jumpa Pada Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali hovah D Kali